Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lancar, sekarang sih udah di rumah Dan kemarin kebetulan juga kan, aku syuting juga ya Seharian, karena memang ada kesalahan Mesti itu hari Senin, di sunatnya Cuman ada kesalahan di atas, jadi mundur Selasa Jadi mamanya doang yang nemenin Juga dan Riannya juga memang Kan perempuan yang gak tau proses sunat kayak gimana Dia juga panik dan Sempet sedih juga Pas ninggalin iskonya setelah dibius Itu nangis sih dia Oh iya, kayak Kan memang gak diperbolehkan Masuk ke dalam, hanya pas Sebelum proses dibius, dia boleh nemenin Pas lagi dibius aja kan Setelah dia udah tertidur Nafasnya kan beda Langsung nanya dong, lu ini kenapa dokter ini, kenapa Nah ini makanya kenapa ibunya gak boleh masuk Pas lagi di sunat Soalnya pasti akan panik Saya gak panik, saya nanya Lucu sih sebenernya Ya pastilah seorang ibu pasti akan seperti itu Karena ke papapun juga pasti akan gitu ke anaknya Namanya masih kecil, masih bayi Ya nenanginnya sih Paling aku nenangin support Rian ya, aku support dianya Supaya gak drop Karena semalampun aku pulang juga Mukanya tuh bener-bener muka capek Muka abis stress Mikirin anaknya Karena kan nangisnya kejar deh Kalau hari pertama itu pasti Kalau pada saat biusnya hilang Itu kan terasa perihnya Stress sih Kalau dimanja-manjain sih emang kita Manja-manjaan aja ya di rumah cuman Dari pas di perjalanan Kayak gimana, kayak gimana Aku kasih supportnya ini cuman sunat kok Setiap laki-laki tuh ngalamin ini pasti Gak akan kenapa-napa Iya tapi aku pikiran aja gini gitu Sedangkan kayak kejadiannya kemarin itu Setelah dibius Dokternya juga ngomong Mau diciem dulu gak anaknya Kayak kesannya kayak ada salam perpisahan gitu Pas keluar dia juga langsung sedih Aduh Jadinya ya drop lah pasti mentalnya Ya paling aku juga cuman Kasih supportnya ya enggak Itu cuman sunat memang gitu kok Aku juga ngalamin kayak gitu dulunya Saud hoa Bikin Terima kasih telah menonton!